Halo Travelers, kali ini kami ingin membagikan informasi mengenai beberapa rest area yang dapat kami rekomendasikan untuk rute perjalanan tol transjawa antara Surabaya dengan Jakarta. Sebelum membuat video ini, kami sudah pernah melakukan perjalanan berkendara dari Surabaya ke Jakarta sebanyak 7 kali pulang pergi, atau total 14 trip dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Akan tetapi belum pernah terpikir sebelumnya untuk membuat konten khusus mengenai rest area. Baru di trip yang ke-15 ini yang kami lakukan di bulan Desember 2022, kami secara khusus mengambil rekaman bertemakan informasi mengenai rest area. Semoga informasi yang kami bagikan di sini bermanfaat untuk Travelers sekalian. Rest area pertama yang kami singgahi dalam perjalanan ini adalah rest area KM726B yang jaraknya kurang lebih 40 menit berkendara dari Surabaya. Untuk Travelers yang berangkat pagi dari Surabaya dan belum sempat sarapan, rest area ini cocok sekali sebagai tempat persinggan yang pertama untuk mengisi perut. Karena di sini terdapat berbagai tempat makan dan ngopi, baik dari UMKM setempat maupun dari nama-nama besar seperti Starbucks, Kopi Kenangan, McDonald's, Solaria, dan Soto Ambengan. Fasilitas di rest area ini sangat lengkap. Rest area ini sendiri dikategorikan sebagai tipe A, dan di sini terdapat toilet, minimarket, dan SPBU. Selain itu juga terdapat masjid dan ATM Center. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rest area kedua yang kami singgahi dalam perjalanan kali ini adalah rest area KM-626B. Rest area ini terletak di tepi ruas jalan tol Ketosono, Ngawi, dan masuk wilayah Kabupaten Madiun. Rest area ini adalah salah satu dari sedikit rest area di tol Transjawa yang memiliki SPKLU, atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi untuk Travelers yang memiliki mobil listrik, mungkin bisa mempertimbangkan rest area ini. jika dirasa perlu untuk mengisi kembali baterai mobil listriknya. Jarak rest area ini sendiri adalah sekitar 130 km, atau kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Surabaya. Selain itu, hal yang unik dari rest area di KM-626 ini, baik di sisi A-nya yang mengarah ke timur, maupun sisi B-nya yang mengarah ke barat ini, adalah adanya panggung di tengah-tengah area parkir, yang menjadi tempat seniman musik menghibur para pengunjungan di rest area dengan musik dan lagu-lagu mereka. Fasilitas-fasilitas lain seperti minimarket, SPBU, toilet, musola, dan beberapa pilihan tempat makan juga terdapat di rest area ini. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah rest area KM-575B, tetapi kami tidak akan singgah di sini, dan hanya akan melewati area parkirnya saja. Seperti yang bisa dilihat di sini, rest area ini sendiri sebenarnya cukup lengkap, dengan adanya minimarket, SPBU, masjid, dan beberapa tempat makan dari UM kami setempat, juga ada restoran CFC. akan tetapi mungkin karena jarak yang cukup dekat dengan rest area tipe A lainnya, yaitu KM-626B dan KM-519B, bagi travelers yang sudah cukup beristirahat di rest area KM-626B, atau sudah berencana nantinya mampir di KM-519B, maka rest area KM-575B ini mungkin tidak menjadi pilihan. Terima kasih telah menonton! Rest area berikutnya yaitu KM-519B. Seperti yang bisa dilihat di sini, lokasi rest area ini masuk wilayah Seragen, Jawa Tengah. Rest area yang satu ini area parkirnya sendiri sangat luas, dan semua fasilitas standar minimum ada di sini, seperti toilet dan SPBU. Juga ada duo minimarket yang selalu berdampingan ini. Terima kasih telah menonton! dan terlihat pula di sini ada food court yang lumayan luas, dan masjid yang cukup besar. persinggaan berikutnya adalah rest area yang menurut kami secara pribadi, merupakan yang paling lengkap dan modern di seluruh tol Transjawa. Ini adalah rest area KM-456B, yang terletak di Salatiga, Jawa Tengah. Dari bentukannya sendiri, kita bisa lihat di sini, bahwa rest area ini adalah yang paling berbeda dari semua rest area yang lain, karena bisa dibilang lebih mirip mall daripada rest area. di sini, selain fasilitas standar seperti toilet dan minimarket, terdapat banyak pilihan tempat makan dan minum dari nama-nama yang sudah cukup terkenal, ataupun memiliki jaringan cabang atau franchise yang luas di Indonesia, seperti roti oak, kopi kenangan, golden lamian, solaria, dan juga starbucks. di lantai atas terdapat food court yang luas. Dan untuk yang sisi B ini, jika kita makan di food court, kita dapat menyantap makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan yang indah ke area persawahan yang terdapat di belakangnya. Satu lagi yang tidak dimiliki rest area lain, tetapi ada di rest area yang dikenal dengan nama resta pendopo ini, adalah adanya JPO, atau Jembatan Penyembrakan Orang yang menghubungkan bangunan rest area di sisi A dengan bangunan yang di sisi B. Terlihat di sini pemandangan ke arah utara dari JPO, yaitu untuk kendaraan yang mengarah ke Semarang. dan yang ini adalah view yang ke arah selatan. Di perjalanan kali ini, kami berencana mampir dulu di kota Pekalongan untuk berbelanja batik. Tetapi sebelum memasuki kota Pekalongan, ada satu rest area yang ingin kami singgahi, yaitu rest area KM 360B di Kabupaten Batang. Secara waktu, jarak rest area 360B ini, dari rest area KM 456B yang sebelumnya kami singgahi, adalah kurang lebih 1 sep 4 jam. Atau jika travelers berangkat dari kota Semarang, rest area ini bisa dicapai dalam waktu sekitar 50 menit. Bisa dilihat di sini, rest area ini lumayan sepi ya, padahal biasanya setiap kami singgah di sini dalam beberapa perjalanan sebelumnya, rest area ini selalu ramai, sampai-sampai susah untuk mendapatkan parkir. Kali ini mungkin karena hujan, travelers yang tadinya ingin singgah di sini mengurungkan niatnya. Fasilitas di sini memang sangat lengkap, dan banyak juga pilihan tempat makan. Salah satu yang paling favorit adalah sate balibulnya. Di sini kami sempatkan memesan sate tersebut, dan juga minum teh hangat yang lumayan berhasil menghangatkan tubuh kami yang sebelumnya cukup lama terkena udara dingin dari AC di mobil. Setelah KM-360B, sebenarnya ada dua rest area lagi yang ingin kami rekomendasikan untuk travelers sebagai tempat rehat sejenak. Keduanya memiliki fasilitas lengkap, dan pilihan tempat makan dan minum yang beragam. Yang pertama adalah rest area KM-260B di Berbes, dan yang kedua rest area KM-101B di Ruas Cipali. Tapi karena hujan yang sangat lebat dan kondisi yang sudah gelap saat kami sampai di rest area KM-101B, kami batal untuk memvideokan rest area tersebut. Jadi rest area KM-260B ini adalah yang terakhir yang dapat kami tampilkan di sini. Jarak rest area ini tepat 100 km dari rest area KM-360B yang sebelumnya kami singgahi. Bisa dilihat di sini, walaupun area parkirnya sangat luas, tetapi selalu hampir penuh, karena memang lengkapnya fasilitas di rest area ini. Di sini terlihat sekilas tampak depan dari bangunan utama, yang konon dulunya adalah pabrik gula. Dan di halaman depannya terdapat masjid. Untuk anak-anak, ada lumayan banyak pilihan wahana permainan, yang letaknya di bagian samping bangunan utama. Sementara di sisi yang lain terdapat outlet Duo Minimarket. Dan di bagian dalam didominasi oleh kios-kios yang menjual oleh-oleh khas berbes dan sekitarnya, seperti telur asin, pilus, dan bakpia. Untuk kembali, Untuk yang mau ngopi, ada cafe banaran yang terletak di bagian depan, dan juga beberapa pilihan tempat ngopi lainnya di sisi-sisi yang lain. Demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga berguna bagi para traveler sekalian. Terima kasih.